Musik Saya mulai melukis itu sejak umur 12 tahun ketika kelas 1 SMT Saya pertama kali pelajar itu diajari oleh guru saya itu bernama Iwayanggam Pada awalnya itu melukis itu kan diajari dulu bagaimana langkah-langkah dari lukis-lukis yang kebiki itu ada tahapan-tahapannya diajari oleh guru-guru sehingga proses pelajar itu kan dari awal jadi tidak bisa, akhirnya, akhirnya itu mulai bagus dan bagus akhirnya pada akhirnya suatu ketika ada seseorang yang mau membeli lukisan saya akhirnya terus bergemar-gemar lagi setelah itu laku dijual sama turis harus ketagihan jadinya saya termotivasi karena lukisan saya sudah mampu berjual jadi semangat dalam diri saya itu terus bertambah jadi terus melukis dan pada akhirnya menjadi suatu profesi yang bisa saya gunakan misalnya tempat sekolah, keperluan untuk belanja dan lain sebagainya beda lukisan keliki di sini adalah lukisan keliki ini merupakan berpaduan dari lukisan awalnya itu diciptakan oleh seseorang yang berasal dari desa keliki itu diciptakan melalui berpaduan antara lukisan kebatuan dengan lukisan gaya ubun itu menjadi ciri khas dari lukisan keliki ciri khasnya itu lukisan keliki adalah objeknya yang detail dan ukurannya yang kecil atau sering juga disebut dengan lukisan postcard itu yang menjadi keunikan lukisan keliki dulu di keliki itu banyak ada pelukis-pelukis senior sebelum tahun 2000 tetapi ketika tahun 2002 ketika bom di kuda itu memputar balik semuanya dari banyak pelukis-pelukis keliki itu berubah profesi beralih profesi dari pelukis menjadi buruh bangunan, buruh tami karena terdesak dari kebutuhan ekonomi jadi dia harus beralih profesi untuk mencukupi kebutuhan mereka sehari-hari jadi mereka satu persatu itu menghilang beralih profesi maka dari itu tahun 2002 ke atas itu pelukis keliki semakin berkurang satu demi satu mengenai sanggar ini awal mulanya itu berdiri karena keprihatin terhadap pelukis keliki yang semakin hari semakin berkurang karena akibat dari bom balik akhirnya Iwayan Gamo memutuskan untuk membuat suatu sanggar pertama nama sanggarnya itu diberi nama dengan Iwayan Gamo sendiri sanggar Iwayan Gamo pertama kali itu dengan jumlah kurang lebih 8 orang yang mendirikan sanggar ini setelah itu pada tahun 2005 jadilah sanggar ini berubah namanya menjadi finding school itu sekolah melukis untuk anak-anak di desa keliki karena sekolah ini mengajak anak-anak di lingkungan desa keliki supaya mau belajar melukis lukisan tradisional keliki itu semua mereka diajak berkumpul ke sanggar atau sekolah ini itu semuanya dengan gratis itu diberikan kertas, kuas, semua alat-alat yang digunakan untuk melukis dan dikasih dengan gratis itu tujuannya untuk mereka lebih semangat, lebih mau berdiri kepada lukisan keliki untuk jumlah guru di sekolah Iwayan Gamo ini itu jumlahnya saat sekarang itu ada 5 orang tapi dulu ada 8 orang tapi 3 orang sudah tidak aktif lagi mengenai muridnya kurang lebih muridnya ada sekitar 25 orang itu terdiri dari anak-anak SD yang ada dari kelas 1 SD sampai dengan kelas 3 SMP bahkan ada 2 orang masih SMA mengenai aktivitas dari sekolah Iwayan Gamo ini itu mengajari anak-anak bagaimana tahapan-tahapan dalam melakukan atau mengerjakan lukisan gaya keliki jadi mereka datang itu setelah pulang dari sekolah di pagi hari mereka sekolah dibiasa dulu setelah pulang sekolah baru mereka datang ke sekolah ini untuk belajar melukis kalau setiap harinya sih kadang-kadang ada turis atau wisatawan yang berkunjung sekolah kami disana kami memberitahu bahwa kalau lukisan-lukisan ini terjual ini untuk membantu kelangsungan dari lukisan keliki karena digunakan untuk membeli material membeli alat-alat lukis jika lukisan itu terjual disini juga kami memiliki 5 guru 5 guru ini jika lukisannya terjual itu dipotong 25% untuk membantu anak-anak itu dan 10% nya digunakan diberikan kepada anak-anak untuk bekal sekolah mengenai senangnya ketika mengajar anak-anak itu senangnya kita bisa berbagi ilmu pengetahuan mengenai lukisan-lukisan keliki karena diperlukan itu pengalaman untuk mengerjakan lukisan keliki ini dimana misalnya dalam proses itu membuat bayangan membuat sedonya itu kan menggunakan dua kuas jadi memerlukan keahlian yang khusus untuk membuat sedonya itu jadi kita harus memberikan mereka pengetahuan yang kita miliki karena kita lebih dulu mengalami proses pembelajaran itu jadi itu senangnya kalau dia bilang tidak senangnya sih kita kan tidak bisa memaksa anak kecil tersebut untuk terus belajar melukis misalnya dalam waktu yang panjang tapi mereka kan juga butuh bermain jadi harus mengajari mereka dengan sabar dengan waktu yang tidak menentu mengenai pentingnya seni itu di masyarakat menurut saya Bali ini kan terkenal dengan daerah pariwisata karena keindahan alamnya dan juga tidak lupa itu adalah seni dan budayanya yang terkenal di mancanegara kalau tidak ada seni ini aram kita sudah rusak seni sudah hilang kenapa? pasti tidak akan ada lagi wisrawan yang berkunjung jadi Bali itu tidak akan terkenal lagi ke mancanegara menurut saya seni itu adalah ekspresi jiwa dimana kita bisa berbagi ilmu pengetahuan misalnya seperti saya bergelut di bidang seni melukis itu misalnya saya membuat lukisan misalnya calon narang itu saya bisa berbagi ilmu pengetahuan mengenai calon narang itu dimana dalam cerita calon narang itu terdapat itu ada cerita kebaikan dan kebenaran dimana dharma melawan adharma itu merupakan pesan-pesan moral yang dapat disampaikan dalam lukisan itu jadi kita bisa belajar dari satu lukisan pesan saya untuk anak muda marilah kita belajar mencintai tradisi melestarikan seni walaupun kita mengalami suatu perkembangan teknologi di zaman sekarang ini menurut saya seni itu sangat penting dalam kehidupan kalau bukan kita yang melestarikan seni lalu siapa aku aku jak kamu tetap sejalan kesimpan kamu kesimpan kamu tetap 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 tetap